Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel, kembali memblokir rumah sakit yang hendak dibangun di tengah perang. Netanyahu memblokir rumah sakit lapangan untuk anak-anak Gaza pada Kamis lalu. Rumah sakit tersebut akan digunakan untuk merawat anak-anak Palestina yang terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza. Penolakan itu disampaikan secara tertulis melalui kantor Menteri Pertahanan Yoav Galan. Pihaknya mengumumkan pendirian rumah sakit lapangan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh penutupan yang berkepanjangan dari penyeberangan Rafah Gaza ke Mesir. Diketahui pada tanggal 7 Mei 2024, tentara Israel menguasai penyeberangan Rafah Selatan yang menghubungkan Gaza dan Mesir. Hal itu menyusul pengumuman Tel Aviv mengenai operasi militer di kota Rafah yang padat penduduknya. Serta mengabaikan peringatan internasional mengenai dampaknya. Situasi kemanusiaan di Gaza telah memburuk karena pemblokiran bantuan dan penangguhan transfer pasien untuk perawatan medis ke luar negeri. Ditambah dengan penutupan sebagian besar rumah sakit di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!